Kelima oknum polisi yang menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi terkait perkara kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Kelima polisi ini dijatuhi sanksi karena dianggap tahu kasus penganiayaan kerangkeng manusia tetapi tidak melapor keatasannya. Walau tidak terlibat secara langsung, mereka tetap menjalani sidang etik dan telah mendapatkan hukuman. Mulai dari demosi, mutasi, penundaan kenaikan pangkat hingga tidak menerima gaji. Kelimanya pun kini ditempatkan di Polda Sumatera Utara tanpa diberikan jabatan. Dan apa peran lima orang itu? Mereka adalah mengetahui tetapi mereka tidak melaporkan kepada atasannya atau pimpinannya. Lima orang itu sudah disedangkan, putusannya pun sudah diterima oleh mereka masing-masing. Tetapi terkait dengan secara langsung terlibat, secara langsung terlibat dalam peristiwa itu mereka tidak ada.